Intro Hari Minggu, waktunya berkumpul dengan keluarga atau teman-teman dekat. Segala bentuk kegiatan yang akan dikerjakan tentu sudah sahabat salunya rencanakan jauh-jauh hari kan. Ada yang punya rencana berolahraga, sampai ada yang ingin mengunjungi beberapa tempat wisata. Dari mulai wisata sejarah, wisata alam, wisata kuliner, atau wisata religi. Wisata seperti ini tentu bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Biasanya destinasi yang dipilih adalah mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, atau tempat beribadah. Di Jakarta banyak sekali wisata religi yang bisa sahabat salihah pilih sebagai salah satu destinasinya. Salah satunya adalah Jakarta Islamic Center, daerah Koja, Jakarta Utara. Jakarta Islamic Center dulunya adalah bekas kawasan hitam tempat lokalisasi terbesar di Indonesia. Dan sekarang telah disulap menjadi pusat pendidikan dan peribadatan umat Islam terbesar di Jakarta. Pembangunan Jakarta Islamic Center ini ternyata merupakan gebrakan luar biasa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat dipimpin Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Sutyoso. Dengan mengunjungi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang luasnya sekitar 10,9 hektare ini, sahabat salihah bisa menikmati segala fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola, baik dari mulai masjid, penginapan, dan fasilitas lainnya. Dan sahabat salihah perlu tahu, kalau Jakarta Islamic Center ini dibangun dengan mengarah pada filosofi Nabi Muhammad SAW. Tiga gedungan yang ada di komplek Jakarta Islamic Center itu mengikuti metode Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah. Karena beliau membangun masyarakat dari yang tidak beradab menjadi masyarakat beradab, GIC ini menginginkan mengambil visi beliau, yaitu Rasulullah, dengan mengambil sebuah mimpi besar membangun peradaban di Jakarta, di Indonesia, dan di dunia. Karena itulah, dari pelajaran sejarah Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah, ada tiga yang dilakukan, gerakan spiritual, gerakan sosial budaya, pendidikan, dan gerakan ekonomi. Tiga gerakan Rasulullah itu kita wujudkan dengan tiga bangunan utama, bangunan masjid untuk spiritualnya, bangunan sosial budaya untuk aspek pendidikan dan sosial budayanya, serta bisnis center untuk mendukung kegiatan bisnis yang akan dikerjakan oleh Jakarta Islamic Center. Kalau berkunjung ke Jakarta Islamic Center, sahabat saliha akan dibuat takjub dengan indahnya interior dan eksterior yang menghiasi setiap bangunan yang ada di sini. Bangunan dengan campuran gaya Turki dan Timur Tengah ini dibuat sebagai perwujudan asma Allah SWT, yaitu Al-Jabaru, yaitu Keperkasaan, Al-Mutakabir, yaitu Kemegahan, serta Al-Latif yang berarti kelembutan dan keindahan. Memasuki area dalam masjid, banyak ornamen bingkai-bingkai segi delapan dan modifikasinya mendominasi seluruh masjid. Dan ornamen-ornamen dalam bangunan ini ada maknanya, sahabat saliha. Seperti bentuk geometris pada bingkai pintu dan jendela, merupakan salah satu hazanah dari pola-pola islami atau Islamic Pattern. Selain bentuk segi delapan pada pintu dan jendela, pola islami ini juga terlihat di bagian depan masjid dan juga mimbar dakwah dan dinding mihrab. Ada lagi ornamen makara. Makara ini terbuat dari tembaga yang bentuk lima piringan merupakan simbol lima rukun Islam dan diakhiri dengan bulan dan bintang sebagai simbol benda angkasa ciptaan Allah SWT. Selain itu, kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dibuat dengan memakai khas gaya kufik. Tidak hanya itu, ada juga ornamen mukarnas. Menurut sang arsitektur, elemen estetis ini berfungsi untuk melembutkan pertemuan sudut plat beton. Ada satu hal yang paling penting, yaitu bentuk kubah yang begitu megah dan membuat orang-orang yang beribadah di dalamnya merasakan kedamaian. Kubah Jakarta Islamic Center ini dibuat sedemikian rupa agar memberikan efek psikologis memberi perasaan menekan dan keleluasaan konsentrasi. Pada saat kita berada di tengah kubah, sahabat salihah akan merasakan pengaruh psikologis lainnya yang kaitannya dengan simbol perasaan kecil kita terhadap Allah SWT. Bentuk kubah di Jakarta Islamic Center ini merupakan penerjemahan dari perwujudan garis lengkung yang bertujuan kepada yang satu, yaitu Allah SWT. Masya Allah, begitu syarat akan makna setiap ornamen dan bangunan yang ada di Jakarta Islamic Center ini. Pasti sahabat salihah akan lebih husu dengan nuansa tenang yang ada di masjid ini. Selain masjid, sahabat salihah juga bisa menikmati fasilitas lainnya seperti radio dan juga perpustakaan. Seperti apa? Informasinya sesaat lagi ya. Terima kasih telah menonton!